Kegiatan camping bisa menjadi pengalaman yang menyiakkan dan meningkatkan ikatan batin antar keluarga. Semakin sering mengajak keluarga melakukan kegiatan camping, semakin banyak kenangan yang akan dibuat bersama. Sampai alam, kembali lagi bersama saya, Bliya Gusman, The Gap Channel. Sampai alam, bila sahabat alam sebagai orang tua atau pasangan yang suka melakukan kegiatan camping, apalagi sampai membawa anak, di video berikut ini akan saya berikan 12 tip bagaimana caranya saat camping bersama keluarga yang ramah untuk anak di alam bebas. Sampai alam, simak baik-baik tips saat camping bersama keluarga di alam bebas. Pastikan sahabat alam lengkapi segala kebutuhan. Tips saat melakukan kegiatan camping berikut ini sangat bermanfaat jika sahabat alam ingin mengajak anggota keluarga melakukan kegiatan camping di alam terbuka atau di alam bebas. Melakukan kegiatan camping bisa menjadi pengalaman yang menyehatkan dan meningkatkan ikatan batin antar keluarga. Saat melakukan kegiatan camping, waktu dihabiskan hanya untuk bersantai dan mengobrol dengan bahasan yang mengalir begitu saja. Hal ini adalah cara yang bagus untuk mengeratkan kembali hubungan yang merendang akibat dari kesibukan masing-masing. Sebenarnya semakin sering sahabat alam mengajak keluarga melakukan kegiatan camping, semakin banyak kenangan yang akan dibuat bersama. Dan tas apa saja tips saat camping bersama keluarga, terutama yang ramah untuk anak. Jika sahabat alam melakukan kegiatan camping khususnya baru pertama kali dengan keluarga, pasti akan dikelilingi oleh pemandangan asing yang sangat menarik mata. Keingin tahuan anak dapat menginspirasi untuk melihat hal yang sudah dikenal dengan cara baru. Dan pastinya anak juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Hal tersebut tentu akan menambah ilmu dan bahwasan si anak terhadap alam yang disinggahnya. Oke sahabat alam, berikut 12 tips saat camping bersama keluarga di alam tepuka atau di alam bebas. Yang bisa dijadikan referensi. Tip yang pertama, periksa aturan di tempat camping. Apalagi ini saat camping pertama kali atau di lokasi camping pertama kali. Artinya sahabat alam baru melakukan camping di lokasi tersebut. Apa yang harus dilakukan adalah, memeriksa aturan atau regulasi di tempat camping. Bagaimana cara simaksinya, berapa biaya parkir, biaya lokasi tenda, dan aturan-aturan regulasi lainnya di lokasi camping. Termasuk mungkin aturan persyaratan yang menyangkut berkas, apakah itu KTP, dan lain sebagainya. Karena biasanya sebagian besar tempat camping, memiliki aturan sendiri, yang harus diikuti. Tujuannya tentunya adalah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semop serta camping. Tip yang kedua, rencanakan jika terjadi cuaca buruk. Seperti biasa, cuaca biasanya tidak dapat diprediksi. Kadang berangin, lalu tiba-tiba turun hujan. Bahkan turun hujan teras. Jika sahabat alam ingin melakukan kegiatan camping, disarankan untuk merencanakan, jika terjadi cuaca buruk, dengan menyiapkan beberapa benda, yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama adalah, membawa banyak baju hangat. Membawa topi dan payung, yang berguna untuk, agar sahabat alam tidak langsung kontak dengan air hujan. Membawa pakaian tahan air, yang tentunya juga jangan sampai sahabat alam, langsung kontak dengan air hujan. Bila sahabat alam keluar dari tenda, dan jangan lupa membawa obat nyamuk. Tip ketiga, periksa ramalan cuaca. Tip ketiga ini, sangat bermanfaat untuk, meminimalisir, terjadinya cuaca buruk, di mana tip saat camping selanjutnya, dilakukan dengan memeriksa, ramalan cuaca. Meski terkadang, ramalan cuaca itu tidak akurat, memeriksa ramalan cuaca, memberi ide tentang apa yang harus dipersiapkan. Sahabat alam bisa bayangkan, jika kita tidak memeriksa ramalan cuaca, tentunya kita tidak punya ide-ide, bagaimana jika terjadi hujan, dan apa yang harus kita bawa dan persiapkan. Tip yang keempat, buat rencana kegiatan. Sahabat alam, harus membuat rencana kegiatan ini, membuat rencana kegiatan itu sangat bermanfaat. Rencanakan aktivitas yang ingin dilakukan, terutama jika pergi, melakukan kegiatan camping bersama sekecil, mulai dari mengunjungi tempat-tempat, wisata di sekitar lokasi camping, hingga menikmati area atau lokasi camping, dengan berjalan kaki, atau bersepeda. Tip berikutnya yang kelima, bawa persiapan dan lebihkan. Cara ini dapat dilakukan, jika berpergian, dengan membawa anak-anak. Apalagi jika kegiatan camping ini adalah yang pertama kali, melakukan kegiatan camping bersama keluarga. Apalagi membawa anak, membawa perlengkapan berlebihan, lebih baik ketimbang terlupa, membawa barang yang diperlukan. Di kegiatan camping selanjutnya nanti, Sahabat alam akan mengetahui, barang apa yang penting, dan tidak penting untuk dibawa. Tip yang keenam, jangan lupa membawa obat-obatan. Tentunya kita sangat berharap, semoga obat-obatan yang kita bawa, tidak perlu digunakan. Artinya, kita selalu berharap, semoga dalam kegiatan camping, tidak terjadi sesuatu apapun, atau insiden, yang merugikan semua anggota camping. Namun, alangkah baiknya, jika menyiapkannya, terlebih dahulu, terutama kain kasar, untuk membalut luka, dan cairan antiseptik, untuk membersihkan luka, dan obat-obatan lainnya, yang dikira, atau sangat diperlukan, untuk sahabat alam, sebagai orang tua, atau untuk anak. Tip yang ketujuh, jangan menerikan tenda di bawah pohon. Tidak diserankan menerikan tenda di bawah pohon, terutama saat cuaca, sedang berangin, dan turun hujan. Menerikan tenda di bawah pohon, memang bisa menjadi salah satu support, foto yang bagus, tetapi hal itu juga bisa rentan, memicu masalah. Ketika berangin atau angin kencang, pohon berisiko tumbang, atau dahan patah, yang bisa menimpa tenda. Tip ke delapan, utamakan pencahayaan. Pikirkan atau rencanakan pencahayaan di tempat camping, sahabat alam bisa dengan membawa lampu gantung, senter, atau lilin. Tapi saya sarankan, saat ini banyak, alat-alat pertenangan portable, dengan sistem charger, itu lebih efektif ketimbang sahabat alam wali lin, yang kemungkinan bisa terjadi insiden kebakaran, karena tersenggol, mengutamakan pencahayaan. Tentu, tujuannya adalah untuk, menyinai saat malam hari, ketika ada anggota keluarga, yang ingin pergi ke toilet misalnya. Lampu juga bisa menjadi pertanda, jika, tenda yang disinggahi, telah terisi. Sahabat alam, pemilik dibuat sahabat alam, yang suka melakukan camper van, atau camping, atau pemilih camping. Saat ini sudah tersedia, portable power station, yang lebih efektif, dan menguasai semua, kebutuhan pencahayaan. Dari mulai pencahayaan, dan charger alat-alat pencahayaan, bahkan, perlengkapan digital lainnya, sesuaikan dengan kebutuhan, dan plasifikasinya. Bawa pengisi daya. Membawa pengisi daya portable, jika berada di luar, rumah dalam waktu, 24 jam lebih. Ponsea mungkin akan kehabisan baterai, apalagi jika berada di dataran tinggi, untuk melakukan kegiatan camping. Pasti membutuhkan, daya lebih, untuk berfoto, mengambatikan momen. titik delapan tadi sudah saya singgung, untuk pengisi daya portable ini, apalagi buat sahabat alam, yang melakukan kegiatan, camper van, family camping, di lokasi, camping ground, mungkin akan lebih efektif, membawa, semacam portable power station, yang sekarang sedang, yang sekarang sedang, marak, digunakan oleh, para family camping, hingga sahabat alam sesuaikan. Jika sahabat alam mau membeli, sesuaikan dengan budget, dan sesuaikan dengan kapasitas. Karena alat ini, sangat bermanfaat. Dari semua sahabat alam, membutuhkan, energi, baik itu energi cahaya, bahkan energi charger, untuk alat alam, digital sahabat alam. Jadi jangan lupa, membawa, pengisi daya portable. Di pasaran sekarang, sudah ada beberapa brand, portable power station ini. Ada Blue Yeti, Ecoplow, Jekeri, dan lain sebagainya. Tip yang ke sepuluh, jangan lupa, membawa meja portable. Membawa meja kecil, berkejuan, untuk menaruh makanan, atau untuk meletakkan alat makan, minum, dan sebagainya. Agar tidak tersandung, kalau diletakkan di bawah, ketika melangkah, atau berjalan. Langkah ini juga dilakukan, agar si kecil, makan lebih teratur, dan tidak berantakan, atau berlarian ke sana kemari. Tip ke sebelah sedikit agak panjang, saya uraikan, karena ini sangat penting. Jaga kebersihan. Tentunya, ini sebuah etika. Saya sarankan, jangan lupa, untuk selalu menjaga, kebersihan, di lokasi camping, atau, kebersihan sahabat alam sendiri. Nah, berikut ini, beberapa benda yang, jangan sampai ditinggalkan, di lokasi camping. Seperti sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, tisu toilet, tisu basah, air sanitizer, atau kantong plastik, atau benda-benda lainnya, baik yang berharga, atau tidak berharga, jangan ditinggalkan, di lokasi camping. Intinya adalah, jangan, mengotori, lokasi camping, dengan sampah-sampah, sahabat alam, selama berkegiatan, camping. Benda-benda yang, barusan saya sebutkan adalah, dimana benda-benda itu, berfungsi untuk, saat sahabat alam, menggunakan tisu basah, untuk menghilangkan kotoran, atau membersihkan setelah, buang air, atau misalnya, mengelap tangan, dilap menggunakan, tisu basah, jangan lupa juga, air sanitasi yang sudah digunakan, jangan sampai ditinggalkan, di lokasi camping. Kantong plastik, yang sahabat alam bawa, tentunya, saat kegiatan camping, berfungsi untuk, mengumpulkan sampah, atau memisahkan, pakaian bersih, dan kotor. Ini tip yang terakhir, yang ke-12, jangan tinggalkan, barang berharga, tanpa pengawasan. Meskipun, hanya satu tenda, saat di lokasi camping, waspadai adanya, bahaya dari lingkungan sekitar. Jika sahabat alam, atau dengan si kecil, mau ke toilet, pastikan tidak meninggalkan barang, berharga dalam tenda. Jika camping di tempat ramai, dan terlalu berisiko barang hilang, disarankan untuk meninggalkan barang berharga itu, di rumah saja. Sahabat alam, itulah 12 tip, yang bisa sahabat alam, menjadikan referensi. Jika sahabat alam, melakukan kegiatan camping, yang pertama kali, apalagi membawa keluarga, dan membawa si kecil. Intinya dari, 12 tip ini adalah, sahabat alam, utamakan keperluan, untuk si kecil. Bagaimana caranya, agar dia aman, nyaman, dan sepulang dari, kegiatan camping, dia merasa menyenangkan. Tentunya, ketiga prinsip tadi, aman, nyaman, menyenangkan, juga, berlaku, untuk seluruh, anggota camping, dari sahabat alam, dan, anggota keluarga. Oke, semoga materi ini, bermanfaat, dan menjadi referensi, khususnya, buat sahabat alam, yang sering melakukan, kegiatan camper van, atau camping family, di lokasi, camping ground, atau, camping di lokasi, alam terbuka lainnya. Oke, sahabat alam, buat sahabat alam, yang baru bergabung, di Camp Channel, saya mohon dukungan, dan solidaritasnya, dengan cara, bantu like, share kepada sahabat alam, agar bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, bantu subscribe, dan tekan loncengnya, agar sahabat alam, tidak tertinggal, di matematik berikutnya, di GAP Channel. Saya Rudi Agusman, bersama GAP Channel, Salam Kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!